Guys, hari ini kita bahkan bermain game My Singing Monsters. Dengar-dengar My Singing Monsters lagi kedatangan update-an terbaru, guys, yaitu Eternal Monsters kali ini udah ada di Colossingum dan juga kita kedatangan Water Island Colossal. Nah, hari ini kita bahkan melihat itu semua, guys. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman subscribe channel ini di-like, komen, dan di-share juga, guys. Thank you. Dan kita masuk, guys, ini ke game dari My Singing Monsters. Hari ini, guys, kita kedatangan fitur terbaru, new features, single element, Eterials on the Colossingum. Yap, jadi, guys, Colossingum tempat battle yang udah kayaknya hampir beberapa bulan tidak kusentuh. Kedatangan Monsters Eterial, guys. Aku baru tau, ternyata Eterial itu nggak ada di Colossingum, ya. Baru ada sekarang. Dan, yap, itu dia, teman-teman. Bisa lihat, guys, ada tropi-tropi baru dan juga kostum-kostum baru untuk para monster Eterialnya. Nah, hari ini, guys, kita bahkan melihat itu di dari Colossingum dengan lagu yang super wadidaw jiwa ini. Dari tadi aku nari-nari terus denger lagunya, nih. Gila, lagunya bagus banget, gak sih? Tapi sebelum kita masuk ke Colossingum, untuk update-an keduanya, ada di Water Island, guys. Nah, Water Island, kedatangan new content kolosal konundra Water Island. Dan, yap, 32 hari. Kita langsung tekan get aja, bisa nggak? Bisa, ini dia. Broken down kolosai. Kita, ini dulu, guys. Kita pasang dulu di mana? Di sini kali, ya. Biar nggak ketutup. Dan, bentuknya kayak mumi gitu, diikat sama kain-kain kafan gitu. Dan, yap, 32 hari lagi kita collect, guys, day pertama. Ah, 32 hari, ya. Selamat menunggu, ke satu bulan lagi. Baru bahkan kebuatin kontennya, ya. Nah, next di kali ini, guys, kita nggak kelupaan juga ngecek lagi Wubling Island yang kemarin udah mahal-mahal. Kita bangunin semua monstersnya. Dan, kita coba sekalian collect, guys. Kemarin terakhir kali, seingatku, Jin Farmku itu ngasih 6-7 diamond setiap kali collect. Bahkan bisa 12. Sekali ini, coba kita lihat deh ya. 2919, kita collect. Jadi, oh, 13 diamond. 13 diamond. Kita kemarin habisin 7.000 diamond. Jadi, kita butuh sekitar 3.000-an hari lagi untuk balik modal. Masa 10 tahun baru balik? Ah, nggak tahu dah matematika. Aku lagi malas banget. Aku mikir udah. Dan, yap, guys. Jadi, ini dia semua mozal-mozal Blue Green Island kita yang ya, sesuai janjiku, guys. Kita bakal namain mereka satu-satu hari ini. So, aku bakal baca dulu komentar teman-teman semua. Nanti aku bakal namain baru aku bakal jelasin sesuatu lagi, guys, ya. Biar nggak kepanjangan juga. Jadi, kayak video-video kemarin, oke? Get down, get down. Get down, get down. Kencongin. Much, much, much later. Oke, jadi aku udah baca, guys. Semua komentar kalian. Seribuan komentar. 30 menit aku bacanya. Dan, aku udah nemuin, guys, beberapa nama bagus untuk monster-monsters di Woblin Island Koi ini. Tapi, by the way, buat teman-teman yang udah komen dan namanya nggak kepilih, guys. Ya, harap bersabar, ya. Karena kita cuma punya satu monster dan namanya ada ribu-ribuan kalian komentar. Aku cuma bisa pilih beberapa aja. Dan, ini dia. Pertama, ada dari Flixolotel. Ini, teman-teman, yang mau namanya dia Axolotel dari Minecraft. Abisnya yang kedua, Yap. Cacing B Alaska. Cacing besar Alaska. Soalnya tidak muat, guys. Dan, ini ketiga. Apalagi kalau bukan conge. Get down and conge. Teman-teman, ada beberapa yang komen. Bang, itu dia ngomongnya Get down, get down and funky. Aku nggak kedengeran funky-nya, guys. Aku cuma kedengeran conge aja sih. Jadi, yaudahlah, ya. Dan, abis itu, ya. Abis ini ada timpah namanya puluh-puluh, dong. Puluh-puluh dari upin-ipin, guys. Puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh. Abis itu, next di sini ada DJ Siput. Dan ini ada si Kripus Kule namanya Mantan Jahat, ya. Sekalian kudoain untuk mantan-mantan yang jahat-jahat di luar sana. Kudoain dagu kalian sama kayak Kripus Kule. Tapi banyak banget sih kalian mau namain GL Gaming. Canda doang itu, guys. Itu emang aku ada ada jenggot-jenggot tipis di sini. Tapi jangan sama-sama aku juga. Jangan. Abis itu di sini ada burung drum. Nah, kalau ini si Kentut. Lalu ini ada Gary. Ya, normal. Lalu ini ada si Trump. Penculi upin. Upin, lihat tuh. Ada tujuh upin di matanya, guys. Kembalikan upin saya. Lihat itu, saudaramu ada tujuh dicuri sama si bapak-bapak om-om itu. bodo amat. Gak peduli dia, guys, ternyata. Ya, sudah lah. Next, ada nyamu SCP-049. Ini juga banyak banget teman-teman yang komen. Dan pas aku cek, ternyata SCP-049 itu SCP-Dr. Plitz, guys. Abis itu ini ada si Anadol Hakai. Lalu ini Sheriff Toaster. Soalnya dia kodok, guys. Tapi ini Sheriff Toaster yang versi jamuran ya dia, ya. Oh iya, ada yang komentar juga fun fact kalau si ini, Sheriff Toaster ini kalau udah sesuai nyanyi dia bakalan buat muka ini, buka-muka signal gitu. Oh iya dong. Ya, ya, ya. Gimanapun itulah ya. Kayak gitu lah ya. Abis itu ini ada Jay sakit gigi. jerapa sakit gigi. Soalnya itu mulutnya. Ini teman-teman juga namainnya sakit gigi, ya kan? Juga. Abis itu disini ada Karen, guys. Karen, tapi ini Karen bukan Karen yang Karen's Diner atau Karen's teman kalian atau Karen apa. Ini Karen's yang dari si Spongebob. Karen yang si istrinya Plankton, guys. Abis itu next. Ini Megamind. Juga banyak teman-teman yang komentar kalau suaranya mirip Yawstrits. Satu denger-denger ya kayaknya cukup mirip ya kemasi Angry Bird kita, guys. Habis itu ini kemarin kita namain dia Kakek Mammoth. Monculus kemarin kita ada kasih dia namainya Iron Golem. Dan terakhir tuwok kita kasih namain dia, guys. Lida Yuppie. Soalnya lidahnya itu mirip yang Lida di Yuppie itu loh, guys. Yang teman-teman kok ada Indomaret. Ada itu Lida kayak gitu. Yap, jadi itu dia, guys. Nama semua monsters yang udah kupilih untuk dari Woblin Island. Dan juga ini aku tadi ada beberapa kususun juga biar semuanya kelihatan. Soalnya banyak kalian yang komen Bang, itu kasian Bang. Nggak kelihatan Bang. Ini nggak kelihatan. Jadi ya aku pindahin yang pendek-pendek ke depan. Yang besar-besar aku pindahin ke belakang, guys. Oh ya, plus si Jin ini ya kita namain dia Kutu lah ya. Banyak banget, guys. Kutu kita ini. Gatel nggak kayak kira kepala kolosalnya si Woblin, ya? Oke, jadi kita udah namain, guys, semua monster Woblin Island. Sekarang saatnya kita masuk ke kolosingum untuk ngecek bukan diamond. Dan kebetulan kemain kan kita habis ngedapetin banyak itu eterat-eterat busuk tuh dari Flint Island, Cold Island, dan apapun itu. Ini, guys, ini apalagi nih? Epic, guys. Aku dapet 3, guys. Sama ini di mana nih? Si nyamuk busuk ini aku juga dapet banyak, Paul. Jadi ya, kita bahkan pindahin dia satu-satu dulu ke dari kolosingum mulai dari si bapak guest satu ini. Epic guest. guest biasa. Ini guest lagi. Ini guest lagi. Bayangin. Teleport guest kita, guys. Night Fury ke kolosingum. Wah. Satu hari 12 jam. Yaudah, gak apa. Kita speed. 36. Masih oke lah, diamond kula ya. Ini dia. Welcome. Kamu ada apa sih? Kali ini sih di sini? Kostum gak sih? Kostum? Oh, iya. Salam and slow blended with science and mental. Wait. Kostumnya belum bisa aku dapet ya? Ini dong. Requires completing a battle event. Aku harus ke level 31 ini dulu. Baru bisa dapet skin itu. Sekarang aku baru level 11. yang bener dah. Yang bener dah. Aku coba train-train dulu kali, guys, ya. Si ini kita. Biar aku bisa battle in. Biar kita bisa cepat ke level 31, gitu. Ganti. Gak ada. Oh, plan element natural, dong. Jadi gak guna juga, ya. Yaudah deh, guys. Kayaknya kita harus level 31. Yang bener dah. Aku dalem banget gak battle-battle gini yang akhir-akhir kali kapan? Mas kita live streaming gak sih? Ding-ding. Ding-ding. Habis itu udah turu si nogging-nya. Kayak gini tuh sampe level 31, guys. Ini udah kawan-kawan waktu sih ya, pastinya, ya. Tapi kalian udah pada pernah nonton gak aku battle-battle gini? Ya, intinya kayak battle Pokemon gitu sih. Cukup seru, cukup seru. Jadi ada skill-skillnya. Yang dia pengaruhnya ini, guys. Jadi berdasarkan elemen itu. Ada yang elemen air. Kalau lawan batu, air itu menang. Jadi aku coba pake yang air nih, ya. S juga lebih tinggi. Dan tiap elemen nyanyinya beda gitu, loh. Belum mati dia. Ini kita satu ini kuat banget nih si Bogart kita. Masih belum kebuka, guys. Level 12. Jadi kita harus selesai 4 kali. Baru kebukain 12. Aku harus sampe ke-31. Wait. Aku bahkan pernah grumpire, ya. Waduh. Gila, 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 gila. Jadi ya, yaudah gak apa. Kita ini dulu teleportin dulu rumpire ke kolosingum. Jadi yang penting hari ini kayaknya itu aja deh, guys. Cuman, kayaknya gak worth it banget gak sih kalau aku speed up? Guys, bentar. Jadi setelah aku pikir-pikir tadi, ini kan skinnya itu bukan cuma ada di kolosingum, ya. Jadi, ini, guys. Aku ke Etran Island. Dan coba kita cek di sini, guys. Kostumnya, ini bisa dong. Blinded with science. Kita tinggal perlu beli 37 diamond. Coba kita pakein kostumnya, ya, kali ya. Kediah, ya. And then... Jadi, dong. Tuteles kita. Habis itu yang ini seharusnya baru aku pindahin ke kolosingum. Setelah itu, guys. Setelah aku beli kostumnya, ya. Oh, iya juga. Kenapa gak kayak gitu deh tadi. J-O-D ada juga, dong. Cok, bye-bye-bye-bye-bye. Wear this kostum now. Iya, J-O-D jadi kayak gini, waduh. Beneran jadi ini, guys. Crystal Steven Universe. Lihat kok kayak gini. Garbage in God. 45 juga. Jadi... Jadi... Billy Grumpire Alice, guys. Jadi gothic-gothic gitu dia. Oh, gak, nih. Jadi mirip apa tuh? Wetness Day, wetness day. Tapi gak akak ya. Grumpire ada rambut, gak? Chiefly Masterful. Kita buy 52 diamond. Ya, mahal-mahal semua disini, ya. What? What? Jadi Thanos dia, guys. Big Fumus. Apa sih? Jadi... Jadi jamur sih. Kenapa akhir-akhir ini banyak banget kita jamur, guys. Ini gede banget dia, ya. Tapi jamur gitu. Jadi kayak Teen Titans Go gitu loh. Kalo ini si Saibob. Ini si Beast Boy. Ini si ceweknya. Ini si itu, Raven. Habis itu ini si Robin. Masa kayak gini? Terakhir, guys. Ini kan kita tadi di Raven 10 ini. Si Guess ini mahal-mahal. Jadi gimana? Kalo kita liat deh battle dulu. Soalnya aku tadi liat ini. Kita bisa battlin dia, guys. Di dari Wetness Day Wrangle ini. Lalu kita pilih si Guess. Dan kita lawan si Toe Jammer. Good luck tetesan air, Toe Jammer. Dia bahkan melawan Guess, guys. Dan ya. Ini dia skill-skillnya. Orb Sweater, Scylum, Enflouem. Got Ghosted. Wih, Got Ghosted. Ini metal nih. Langsung meninggoy. Langsung meninggoy. Mamam itu Toe Jammer. Kalo yang ini Scylum Enflouem. What? Bidah etral sama ini apa ya? Ada yang spesial gak sih? Harapnya gak bisa juga sih. Habis itu yang kala-nya Orb Sweater. Geli-geli atik mereka sama kita, guys. Dan yep. Jadi itu dia, guys, ya. Untuk update-an kita hari ini. So, kita kedatangan etral di Colossingum. Habis itu Water Island Colossal Conundrum, ya. Dan juga kita udah namain Mubin-mubin Island kita ini. Di tinggal lagi, guys. Untuk gameplay dari Mesting Monstersku lainnya. Tapi untuk sekarang, gameplay dari MSM-ku ini. Begini Begini Aja Dulu. Yep. Jadi itu dia gameplay kita MSM hari ini. Yang update-an tetap kecil aja sih, guys, ya. Cuman kedatangan etral Sama skin-skin etral-nya yang Kenapa jadi Team Titans Go? Eh, Team Titans sih. Lebih baik Team Titans Monster-monsters Etral kita. Tapi ya, cukup having fun. Dan juga tadi kita ada temen-temen Sama Mubin-ku juga, ya. Cukup bagus, cukup bagus. Tunggu lagi Untuk gameplay MSM-ku Kita bakal ngelajutin Antara Ember atau Celestial sih. Cuman kayaknya Ember deh, ya. Temen-temen tungguin aja. Tapi untuk sekarang Kau temen-temen Enjoy dari videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe. Like, komen, dan di-share juga, ya, guys. Thank you.